Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Rizal Muttakin Yang selalu memberikan informasi-informasi Dalam dunia seputar jamur tiram Salam Pemuda Tani Oke bro Pada video kali ini atau vlog kali ini Saya akan membuat video Penyebab bercah-bercah hitam Di media jamur tiram Atau di kembuhnya jamur tiram itu sendiri Sebab ini bukan masalah Masalah produksi atau masalah Meningkatan produksi Cuman ini masalah kualitas hasil Dari tumbuhnya jamur tiram itu sendiri Dan apabila ini tidak dihindari Maka yang terjadi adalah kualitasnya menurun Sehingga apabila kualitasnya itu menurun Pastinya harganya itu Atau daya tarik terhadap masyarakatnya itu Kurang diminati oleh masyarakat Jadi disini saya akan Membuat video Apa saja sih penyebabnya Terjadinya bercah-bercah hitam Di media jamur tiram itu Tapi sebelum saya melanjutkan video ini Bagi Anda yang belum subscribe Silahkan pencet tombol merah yang ada di bawah Di sini again Agar Anda mendapatkan informasi-informasi Dalam dunia seputar jamur tiram Oke Baik saya akan langsung Menuju ke kumbung jamur tiram Saya akan memberikan contoh Yang seperti apa Jamur bercah-bercah Yang ada di jamur tiram Let's go bright Sambil kita cari Kayak apa penyebabnya itu Yang bercah-bercah hitam Jadi ini masih Mau nyari Oke Ini saya akan menemukan Jadi disini memang ada dua Faktor yang dapat menyebabkan bercah-bercah hitam Di jamur tersebut Yang pertama Kita biasanya itu Kena hama Atau Sejenis kutu Dan juga nyamuk Namun yang sering kita jumpai disini Adalah Backlog yang sudah mati Jadi penyebab Backlog yang sudah mati Tetapi itu tidak dibuang Jadi seperti apa Penyebabnya terhadap jamur tiram Apakah Mengurangi Kualitas Jamur tersebut Atau Bahkan Tidak berpengaruh Oke kan Jadi saya akan Memberikan contohnya Kepada Anda-anda semua Oke Sini Let's go Jadi ini contohnya Apabila Backlog itu mati Apabila Backlog itu mati Dan Backlog itu tidak dibuang Maka yang terjadi adalah Penumbuhan pada jamur Liar Artinya Jamur yang dapat Mengganggu kualitas Jamur tersebut Jadi contohnya Jamurnya itu seperti ini Nah ini Nah ini Akibat Backlog yang mati Jadi ini contohnya Jamurnya ini Yang hitam-hitam Ini apabila Kena dua faktor Yang pertama Kena faktor air Yang kedua Kena faktor angin Maka yang terjadi adalah Menyebarnya Jamur tersebut Sehingga Menyebabkan Jamur akan Membintik-bintik hitam Sehingga Menurun Kualitas Jamur tersebut Terus yang kedua Saya memberikan contoh Jadi seperti apa Jamur Yang dapat Menyebabkan Bercah-bercah hitam Itu sendiri Jadi Ini ada dua Jamur liar Yang dapat Menurunkan Kualitas jamur Itu sendiri Jadi Yang kedua Contohnya seperti ini Nah Ini Ini penyebab Jamur liar Yang disebabkan Oleh Backlog Yang sudah mati Jadi apabila Backlog sudah mati Akan tumbuh Jamur seperti ini Dan apabila Jamur Bagian depannya Ini nempel Pada Jamur Jamur tiram Jamur tiram Maka jamur tersebut Akan hitam Dan apabila Jamur tersebut Akan hitam Maka kualitas Atau daya tarik Jamur tersebut Akan menurun Sehingga Akan Mengurangi Daya tarik Terhadap masyarakat Jadi ini Usus bagi para pemula Bagi para pemula Yang masih Awal budidaya Jamur tiram Jadi Saya sanangkan Apabila ada Backlog mati Atau Backlog Yang tidak sehat Saya merekomendasikan Untuk Dipisahkan Dengan Backlog yang sehat Agar Agar Pertumbuhan Jamur anda Tidak terganggu Oleh Adanya Backlog yang Kurang sehat Atau Backlog yang mati Jadi Contohnya Backlog mati Yang seperti ini Ini memang Saya sengaja Tidak dibuang Karena ini Memang Buat contoh Dampak Dari Backlog yang Sudah mati Itu sendiri Jadilah Itu Tadi Bagaimana Cara kita Mengatasi Bercak-bercak Apa namanya Bercak-bercak Hitam Yang ada Di jamur tiram Dan Jadi Itu ada Dua faktor Jadi Saya Khususkan Bagi anda Bagi para pemula Jadi Apabila ada Backlog yang mati Silahkan dibuang Agar tidak Mengenggu pada Produksi Jamur tersebut Atau jamur tiram Yang kita Dibudidayakan Mungkin Cukup sekian Video Bagaimana Cara kita Menghindari Bercak-bercak Hitam Terhadap Jamur tiram Karena Bercak tersebut Akan menolongkan Kualitas Jamur tersebut Oke Sampai jumpa Di video saya Selanjutnya Dan apabila Anda Menyukai video ini Silahkan Like Dan Bagikan kepada Teman-temannya Agar video ini Bermanfaat Bagi orang lain Dan bagi anda Yang baru datang Silahkan subscribe Atau pencet tombol Merah yang ada Di bawah sini Dan aktifkan Launchingnya Agar anda mendapatkan Informasi-informasi Dalam dunia Seperti jamur tiram Dan apabila Ada yang mau ditanyakan Atau ada yang Mau disaringkan Bahkan ada Masukan-masukan Dari master Jamur tiram Di seluruh Indonesia Silahkan Tulis komentar Di bawah sini Saya Dengan senang hati Membaca komentar anda Karena Masukan anda Akan Menambah Wawasan Bagi saya sendiri Dan bagi orang lain Oke Mungkin cukup sekian Video ini Sampai jumpa Di video saya selanjutnya Masih Dalam dunia Seperti jamur tiram Salam Pemudatani Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih.